Gubernur Papua Barat Domingos Manacan menyatakan dirinya mendukung program komunitas anak muda untuk mempromosikan keindahan daerah sehingga kaum muda diminta dapat mencintai profesinya dan juga berkreasi di tanah Papua Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Domingos Manacan saat menerima 34 anggota Waropen Lumpur Komuniti yang melakukan touring dari Kabupaten Waropen menggunakan kapal menuju Nabi Reh dan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Telukondama Perjalanan terus dilakukan menuju Kabupaten Wanukuari Selatan dan finish di Kabupaten Wanukuari Provinsi Papua Barat Waktu perjalanan mereka dimulai dari tanggal 11 hingga 14 Juli 2019 Gubernur Papua Barat Domingos Manacan pun menyampaikan rasa bangganya terhadap komunitas Waropen Lumpur Komuniti Kata Gubernur touring keliling tanah Papua merupakan hal yang sangat positif karena dapat mengeksplor keindahan alam sekalian mempromosikan tanah Papua Mencintai profesinya, mencintai alam, mencintai lingkungan tapi juga mereka lewat motor ini juga mereka bisa melihat alam alam kita yang begitu indah, permai tapi juga mereka memperkenalkan ya di sisi budaya ada wisata mereka juga memperkenalkan potensi kita sumber alam tapi juga objek-objek wisata yang ada ini lewat motor ini juga mereka akan memperkenalkan sehingga berbagai pihak bisa datang dan bisa melihat sumber alam kita potensi yang ada wisata yang ada ke depan ini juga merupakan pendapatan bagi masyarakat pendapatan juga bagi pemerintah dan juga negara kita sementara itu Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Kabupaten Waropen Abu Bakar Korebima mengatakan saat Waropen Lumpur Komuniti melakukan touring untuk jalan Trans Papua-Papua Barat dari Kabupaten Nabire hingga ke wilayah Manokwari sudah tersambung namun masih sulit dilalui bahkan di beberapa titik mereka harus menyeberangi sungai serta jalan yang berlumpur jaraknya sudah terbentuk cuman agak sulit dilalui dengan kendaraan roda 4 karena ada fasilitas yang belum dilengkapi seperti pembangunan jembatan itu kita harus menyeberangi kali mobil kita kasih berenang motor juga kita kasih berenang kita punya satu unit motor king standar yang kita bawa itu harus kita tenteng harus kita angkat menyeberangi sungai yang memang debit akhirnya cukup tinggi itu yang merupakan kendala-kendala yang membuat kita agak sedikit terhambat perjalanan dari estimasi waktu yang sudah sering ditempuh oleh teman-teman yang memberikan penjelasan kepada kita berdasarkan informasi perjalanan dari kabupaten Waropen hingga ke kabupaten Manokwari dengan menggunakan kendaraan motor trail menempuh jarak 760 km Jimmy Tabisu mengabarkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!